Intro 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 Kube tradisional Enaknya Wow Cili Wow Dan kita gulung Gulung Wow Halo saudara-saudara apa kabar Ibu RT dengan koki cilik Muncul lagi di hadapan layar kalian Yes, sekarang kita di dapur lagi Kalian lihat lagi di dapur Dan sekarang kita pakai baju biasa saja Om Tante lihat ini, baju biasa Karena kalian sudah lihat di judul dan di thumbnail itu Di vlog kali ini kita mau bikin Kakakku Yes om Tante Jadi vlog ini kolaborasi dengan kakak Nonato Raja di Jerman Bersama Nathan Kakak Nathan Dan juga dengan kakak Ina Alias keluarga bahagia di Jerman Keku gana Keku gana Yes Jadi kita kolaborasi untuk bikin kue-kue Tradisional Indonesia Begitu Makanya sekarang nih saya dengan Mika Anaknya T. mau bikin dadar gulung Karena kita sudah punya kelapa yang Sudah lumayan lama tinggal di dalam freezer Dan saya pikir ini adalah cara yang terbaik Untuk menghabiskan kelapa itu Jadi kita pilih dadar gulung ya Seluruh saudara Eh Mika bukan begitu yui Keku gara kasih masuk garam begini kolbantang Buka selesai kita kue ini asing Buka pamika Oke jadi sebelum kita lanjut Kita cek dulu dia punya bahan-bahan Jadi tadi sebelum saya Setapa kalian disini sudah bikin Dia punya ini duluan Unti kelapa Unti kelapa ini Ini kita pake kelapa ini Model kayak apa Kayak papaya muda yang diparut begitu Karena mungkin kelapanya masih muda Jadi dia punya tekstur tuh kayak Kenyal-kenyal gitu Tapi tidak apa-apa ya yang penting ada Wuh Mika ya ampun Jadi kita Kira beda apa di tepung ini Oke kita mulai kasih masuk Gula merah Wuh Iya 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 Dan kita kasih masuk air secukupnya Wuh Secukupnya saja ya sama saudara Bisa langsung kasih masuk garam juga secukupnya Sejumput garam Wuh Ini saya sengaja kasih begini dulu Supaya lihat ada kotoran atau tidak Kalau ada kotoran berarti kita saring Kalau tidak ada Jadi kalian lihat ini sudah meleleh semua Sekarang saya mau kasih masuk kelapa Ini kita kasih masuk Aduh Ini kita masak sampai Airnya benar-benar kering Dan ini kelapa juga Bisa dikatakan matang gitu Sebenarnya Sekarang kita langsung saja eksekusi Dia punya kulit on fountain Wuh di luar lagi turun salju Tapi kayaknya sedikitin Dia tidak akan mengendap Kayak kapas-kapas lagi terbang di luar Ini saya tidak tahu kita punya gelas ukur yang kecil Itu dimana saja saya pakai Ini saja untuk ukur santan 65 ml Yes Oke Mika kasih masuk Dan kita kasih masuk air ini 250 ml Oke Ini kan anak-anak yang harus lebih banyak Mengambil peran disini Orang tua sebagai pen damping saja Jadi biarkan Mika yang hajar Oke Sekarang Mika kasih masuk ini Ini Mika Pokoknya ini dia punya warna Nanti Mika punya hasil Oh my god Mentang-mentang Ini ceritanya anak-anak yang buat kreasi Ini resep yang saya lihat Ini tidak pakai telur Saudara-saudara ya Dulu kayaknya waktu saya Pertama kali coba bikin Ini pakai telur Kalau tidak salah Saya dikasih masuk ini Yes Untung saya Kayak asli Oke Ini apakah nanti kasih masuk di wajan Dia juga yang harus bikin Om Tante Oke Om Tante ini kita mau coba lihat Kalau Mika masak kira-kira bisa atau tidak ya Tenang saya akan mengamankan Om Tante Ini Mika mau kasih masuk di pan Oh So Wow Cantik Om Tante Wow Wow Jadi ini kita tunggu sampai Nanti dia terlepas sendiri dari Pannya Baru kita langsung bisa angkat Nenek Nenek Tunggu sampai dia terlepas sendiri 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 So ini sudah bisa diangkat Wow 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 Dan 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 ini disarankan Kalau angkat Langsung kita Kasih masuk Langsung kita bentuk Saudara-saudara Ini saya pakai tangan saja Saya punya tangan sudah bersih Ngomong-ngomong lihat itu ya Kita punya ini Ih Jangan kasih rusak Nah Jadi kita atur Aduh Ini kelapa model begini lagi Jadi Tuh Kita Tutup Terus Tutup Lagi Tutup Lagi Wow Dan Kita gulung Wow Lihat saudara-saudara Panas Panas Mama Panas Mama Iya Mika So Saudara-saudara ternyata Hasilnya itu dapat 7 Kalau pakai pan yang kecil Kayak begini Ini Yang ke-6 Dan Ini Yang terakhir Jadi kalian lihat saudara-saudara Kita sudah punya Kita sudah punya dadar gulung disini Sudah selesai Jadi sekarang kita mau Review Oke Sekarang kita nikmati dudunya dadar gulung Mika suka intam Intam Jadi Bapak Ete Silahkan sebagai juri ahli Ini harusnya nih Mika pujabdi Durung Tante Jadi kalau dia bertingkah aneh-ane Harap maklum ya Karena semuanya mengantuk Lihat itu Lihat itu cekilat Lihat itu cekilat Nah ini Dan kita punya teh Wow Lekas? Ya Lekas? Lekas Papa? Ya Lekas Papa? Tentu saja dadar gulung itu tidak pernah salah Oke Ini juga deh pu resep juga kan Sedikit toh Jadi kita tidak bikin kebanyakan gitu Jadi pas Kek, 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 kek Eik 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 Setau Tante banget banget Tante Tapi dia pupe mana sih itu baru Aduh, main hantar lagi nge-peser Hahaha Hmmmm 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 Beginnya sudah mengantuk, jadi bicaranya ngawur Hahaha Tadi bilang apa Nampuni nikmat sekali siang-siang begini bermakan begini Siang-siang begini bermakan begini Hahaha Tiba-tiba dia sudah mengantuk, makanya bicara dia tidak jelas Hmmmm Jadi dia punya isi ini biar sudah lama kelapanya tetap enak Mungkin karena kelapanya kelapa mengkal, bukan kelapa puas kal Enak seder-sederer Wauw Kube tradisional enak Hmmmm 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 Ini saya sengaja gulanya tidak terlalu kasih banyak Sudah punya kelapa Karena hati tidak terlalu suka kalau terlalu manis Saudara-saudara Maksudnya, kayak Kaya dadar gulung Saya tidak suka kalau terlalu manis Begitu Jadi saya maunya pas saja Tidak terlalu manis sekali Yang bikin baru makan satu sudah enak Saya suka yang kayak gini Kayak gini Masuk makan si andanya kalian bisa coba Sisa unti masih banyak Ya nanti kalau kita makan tinggal bikin lagi dia punya kulit Saya tidak terlalu masak lama Karena saya pikirkan dia tidak Setelah lama Jadi harus betul-betul masak Hmmmm Apa ini? Apa ini? En ui? En ui? En ui? En ui? Ui 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 ении Ui 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 U Sense Masa panepuk pakai saus, masa dadar gulung pakai saus? Hei, kentut lagi nih orang Terakhir Abis ini kalau kita tidur berarti mimpi indah Soalnya kalian lihat kita sudah selesai nih, sudah betul-betul habis kosong Jadi pake HP kayaknya tiga setengah setengah atau tiga setengah empat, tiga setengah empat, terus Mika tinggal sedikit, ya Mika makan Dan, apa mau bikin kau? Dan jangan lupa chat kue buatannya, kan kan datang dari nolator aja di Germen sama kakek Ledo Keluarga bahagia di Germen Dan, makasih sudah nonton Kekis sudah nonton Sampai Kikis lagi buku kiteria Dai 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 Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!